Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai cara mendownload driver Realtek Audio HD Di sini kita akan menggunakan 3 cara untuk komputer, desktop, laptop atau notebook Pertama, untuk mendapatkan driver Realtek HD Kalian bisa pergi tentu saja ke website Realtek Ketikan pada mesin pencari Realtek Audio HD Download Kalian pergi ke websitenya Di sini pada bagian bawah kalian akan menemukan drivernya dengan versi dan waktu update-nya Di sini, seperti yang kalian lihat, waktu update-nya sudah sangat lama sekali Sudah 6 tahun, dari tahun 2017 sampai 2023 Dengan kata lain, driver ini sudah tidak diupdate lagi Sekarang, jika kalian memilih download Di sini, akan terdapat keterangan yang berbunyi Driver Audio yang tersedia untuk diunduh dari situs Web Realtek adalah driver umum untuk IC Audio kami Dan mungkin tidak menawarkan penyesuaian yang dibuat oleh produsen sistem atau motherboard kalian Untuk memastikan, kalian mendapatkan fitur atau penyesuaian lengkap yang disediakan dalam produk audio asli di komputer ataupun laptop yang kalian gunakan silakan unduh driver terbaru dari situs web produsen sistem atau motherboard kalian Di sini, seperti keterangannya Jika kalian menggunakan komputer ataupun laptop tentu saja drivernya sudah dikostumize dan terdapat fitur yang mungkin tidak ada di driver asli Realtek Contohnya seperti apa? Sekarang, yang harus kalian ketahui adalah driver untuk OS Windows ada dua yang pertama adalah di sini seperti yang kalian lihat ini adalah Realtek Audio Manager driver yang digunakan ini adalah versi lama dari Windows 7 sampai Windows 8 sedangkan jika kalian menggunakan Windows 10 dan juga 11 kalian akan menggunakan seperti ini sudah bukan menggunakan Realtek Audio Manager tetapi Realtek Audio Console Inilah perbedaan driver yang dulu dengan yang sekarang Tentu saja, seperti yang kalian ketahui setiap motherboard laptop memiliki merek jadi tentu saja mungkin tampilannya tidak akan berbeda jauh tetapi di Realtek Audio Console ini akan memiliki merek komputer yang kalian gunakan cara berikutnya adalah mendownload pada website komputer atau laptop yang kalian gunakan sebagai contoh laptop yang saya gunakan adalah jadi kalian harus mengetikkan seri pada laptop kalian dan kalian pilih driver tentu saja pada setiap website akan berbeda-beda seperti di sini dimanakah tempat untuk mendownload driver audio seperti ini pada driver ini versi terakhir adalah tahun 2016 selanjutnya tidak ada yang baru begitu pula pada driver motherboard komputer yang saya gunakan semuanya memiliki umur driver yang sangat lama yaitu 2016 dan 2017 dan seperti yang kalian lihat di sini untuk Windows 10 terakhir juga sama 2017 sekarang kenapa saya masih bisa menggunakan driver untuk Windows terbaru yaitu Windows 11 itu karena cara berikutnya adalah mendownload driver versi UAD pada mesin pencari kalian ketikkan Realtek Audio UAD di sini kalian bisa pergi ke website GitHub jika tidak ketemu jika tidak ketemu kalian ketikkan GitHub dari sini dari sini kalian bisa memilih pada sebelah kanan dan kalian bisa menemukan driver yang sudah di custom dengan kata lain saya bisa menggunakan driver Realtek Audio di Windows 11 karena menggunakan driver custom dari drivernya sampai audio console atau control sekarang apakah perbedaannya di sini seperti yang kalian lihat ini adalah Realtek HD Audio Manager menggunakan driver Realtek versi lama yang hanya digunakan pada Windows 7-8 Windows 10-11 sudah menggunakan Realtek Audio Console yang menggunakan driver versi UAD seperti ini jadi jika Realtek Audio Console ataupun control kalian seperti ini berarti drivernya sudah menggunakan versi UAD bukan versi lama atau dikenal sebagai versi standar apakah kelebihannya kelebihannya adalah memiliki driver dengan aplikasi yang terpisah kalian bisa menemukan aplikasi audio console atau control di Microsoft Store hanya saja jika kalian menggunakan komputer versi lama dan menggunakan driver versi custom maka kalian juga harus menggunakan Realtek Audio Console yang juga di custom seperti yang kalian lihat di sini ukuran drivernya adalah 51 MB dan audio console nya adalah 11 MB jika dijumlahkan ukuran yang kalian download hanyalah 62 MB berbeda dengan yang di driver Realtek di sini yang versi barunya kalian bisa melihat ukurannya dari 100 MB sampai 200 MB itu adalah cara mendownload driver Realtek Audio HD tentu saja jika kalian menggunakan komputer ataupun laptop dan memiliki CD Driver lebih baik kalian gunakan CD Driver agar kalian tidak susah mencarinya kita sudahi belajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih